Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jardes Bumia Teman-teman hari ini kita akan belajar mengenai materi minyak bumi Dimana materi ini merupakan materi kelas 11 di semester 1 Oke sebelum kita ke materi minyak bumi Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ya Ada gambar lilin Kemudian ada bensin Lalu solar Kemudian ada minyak tanah Ada aspal Dan ada parafin Nah teman-teman Perlu teman-teman ketahui bahwa Benda-benda yang ada di gambar ini Semuanya adalah merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi Nah di video kali ini kita akan belajar Apa itu minyak bumi Kemudian kita juga belajar proses pembentukan minyak bumi Lalu kita akan belajar komponen penyusun minyak bumi Kemudian kita juga akan belajar proses pengolahan minyak bumi Yang disebut dengan penyulingan Kemudian ada juga penggunaan minyak bumi Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai kualitas bensin Oke kita mulai dari pengertiannya dulu teman-teman Jadi apa sih yang dimaksud dengan minyak bumi Jadi minyak bumi itu kalau dalam bahasa latin disebut dengan petroleum Nah petroleum ini berasal dari kata petrol yang berarti batuan Dan oleum yang berarti minyak Nah petroleum ini secara umum itu ditujukan kepada fosil hewan dan tumbuhan Yang ditemukan dalam kulit bumi Jadi petroleum ini adalah istilah umum untuk gas alam, batu bara, dan minyak bumi Nah untuk video kali ini kita hanya akan membahas yang bagian minyak bumi ya Oke kita ke proses pembentukan minyak bumi Jadi teman-teman minyak bumi itu sebenarnya terbentuk dari fosil-fosil hewan maupun tumbuhan kecil yang hidup di laut Kemudian mereka ini mati lalu tertimbun selama berjuta-juta tahun di dalam bumi Nah silahkan teman-teman perhatikan gambar ini Jadi ini ada fosil tumbuhan dan hewan yang telah mati Kemudian jasad dari fosil ini tertimbun oleh pasir dan lumpur di dasar laut Jadi mereka tertimbun di bagian sini Nah lama-kelamaan lapisan pasir dan lumpur yang menimbun mereka ini menjadi batuan Nah kemudian karena ini sudah jadi batuan Lalu fosil yang tadinya disini itu menjadi terjebak di lapisan batuan Nah fosil yang terjebak di lapisan batuan inilah yang kemudian akan menjadi minyak mentah dan juga gas alam Begitu ya Kemudian untuk komponen penyusun dari minyak bumi itu sebenarnya banyak sekali komponen penyusunnya Tetapi komponen yang paling utama atau yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon Nah hidrokarbon ini sudah kalian pelajari di bab 1 kemarin ya Untuk komponen terbesarnya sendiri dari minyak bumi adalah alkana Jadi rantai C yang jenuh ya tunggal Alkana kemudian disusul oleh sikloalkana Jadi tetap dia rantai tunggal tetapi dengan cincin tertutupnya Kemudian disusul oleh hidrokarbon aromatik Aromatik ini masih ingat ya Jadi rantai tertutup cincin dengan ikatan rangkap yang berselang-seling Kemudian disusul alkena Dan yang terakhir adalah berbagai senyawa yang mengandung oksigen, nitrogen, dan pelerang Kemudian komposisi dari minyak bumi ini tergantung daerah penambangannya teman-teman Jadi misalkan sebagai contoh di Indonesia itu Kandungan minyak bumi paling banyak adalah hidrokarbon siklik Jadi siklik itu yang tadi ya membentuk cincin Kemudian kalau di Arab itu beda lagi Kalau di Arab itu komponen paling besarnya adalah alkana Sementara kalau di Rusia itu komponen paling besarnya justru sikloalkana Jadi ini memang berbeda-beda tergantung daerah penambangannya Oke kemudian kita beralih ke proses pengolahan minyak bumi Jadi istilah yang umum kita kenal adalah penyulingan Penyulingan minyak bumi Nah karena minyak bumi itu terdapat di dalam bumi Maka untuk mengambilnya itu diperlukan suatu proses yang kita kenal dengan pengeboran ya Nah minyak dari hasil pengeboran ini itu kita sebut sebagai minyak mentah teman-teman Dan minyak mentah ini belum bisa digunakan Jadi teman-teman bisa lihat gambar disini Ini minyak mentah ya Ini warnanya masih hitam pekat Dan ini tidak bisa langsung digunakan Nah bagaimana agar bisa digunakan Jadi agar bisa digunakan tentu saja komponen-komponen yang ada dalam minyak mentah ini perlu dipisahkan Nah proses pemisahan ini disebut dengan penghilangan Atau teman-teman pernah dengar istilah kilang minyak ya Itu sebenarnya adalah proses untuk memisahkan dari minyak mentah menjadi nantinya minyak-minyak yang bisa kita gunakan Nah untuk proses penghilangan ini sendiri Teknik yang digunakan namanya adalah distilasi fraksionasi ya Jadi apa itu distilasi fraksionasi? Distilasi fraksionasi adalah pemisahan Yang pemisahan ini didasarkan oleh perbedaan titik didihnya Jadi teman-teman silahkan lihat bagian ini Jadi ini adalah minyak mentah ya Minyak mentah kemudian dilewatkan dalam tungku Kemudian nanti ini akan dipisahkan menurut perbedaan titik didihnya Yang punya titik didih lebih rendah itu otomatis dia akan mendidih paling duluan kan Sehingga ini kalau kita lihat titik didihnya yang paling rendah itu Dia berwujud gas Jadi dia mendidih paling awal dan wujudnya adalah gas Kemudian disusul berikutnya titik didihnya lebih tinggi sedikit Ada yang namanya fraksi gasolin atau bensin Kemudian lebih tinggi lagi ada minyak tanah Lebih tinggi lagi ada diesel Kemudian lebih tinggi lagi ada minyak yang untuk bahan bakar industri Lalu yang terakhir disini ada yang paling titik didihnya sampai 400 Itu ada contohnya minyak pelumas, parafin dan juga aspal Nah teman-teman untuk memudahkan kita memahami Disini ada tabel yang berupa Tabel fraksi-fraksi dari penyulingan minyak bumi Dan sekaligus penggunaan dari fraksi tersebut Sebagai contoh, fraksi gas itu diperoleh pada titik didih Minus 160 sampai 25 derajat celcius Ini fraksi gas ini mengandung jumlah atom karbon yang paling sedikit Jadi rantainya paling pendek Jadi antara 1 sampai 4 atom C Kegunaannya adalah untuk bahan bakar Bahan bakar dan juga pemanas Kemudian fraksi yang kedua Ini kita sebut dengan bensin atau gasolin Dengan titik didihnya 30 sampai 100 derajat celcius Jumlah atom karbonnya 4 sampai 10 Dan ini fungsinya adalah untuk bahan bakar mobil Kemudian ada fraksi yang titik didihnya lebih tinggi lagi Ada nafta Ini digunakan di industri petrokimia Kemudian ada fraksi dengan titik didihnya lebih tinggi Itu ada kerosin atau parafin Ini fungsinya adalah untuk bahan bakar jet Kemudian ada minyak gas atau diesel Ini titik didihnya lebih tinggi lagi ya Jadi antara 220 sampai 375 Ini fungsinya adalah untuk bahan bakar diesel dan juga pemanas Kemudian untuk yang titik didihnya lebih dari 350 Dengan atom C jumlahnya 25 ke atas Ini namanya residu teman-teman Jadi residu itu boleh kita katakan sisa ya Nah residu ini fraksinya macam-macam Ada yang jumlah atom karbonnya 20 sampai 30 Ini kita sebut dengan minyak pelumas Nah fungsinya apa? Fungsinya ya jelas untuk Sebagai minyak pelumas Dan digunakan di industri petrokimia Kemudian fraksi dengan jumlah atom karbon 30 sampai 40 Ini kita sebut dengan minyak pemanas Nah ini fungsinya untuk bahan bakar kapal Dan pembangkit tenaga listrik Kemudian fraksi yang lebih tinggi lagi Dengan jumlah atom karbon 40 sampai 50 Ada yang kita sebut lilin atau parafin Nah ini penggunaannya ya untuk lilin, vaslin, dan malam ya Malam yang untuk mainan anak-anak itu ya Kemudian fraksi dengan jumlah atom karbon lebih dari 50 Ini namanya adalah aspal Dan fungsinya kita tahu semua bahwa fungsi aspal adalah untuk pengaras jalan Dan juga sebagian digunakan untuk bahan atap Nah ini adalah terkait dengan proses penyulingan dan penggunaan minyak bumi Selanjutnya kita ke proses perengkahan atau cracking Jadi teman-teman Untuk menuhi kebutuhan kita terhadap suatu produk tertentu Tentu saja ada suatu proses di mana hidrokarbon yang rantainya tadi panjang sekali itu Dipecah menjadi rantai yang lebih pendek Contohnya disini adalah hidrokarbon dengan rantai lurus C12H26 Ini dapat dipecah menjadi heksana dan heksena Jadi prosesnya seperti ini C12H26 ini dipecah atau direngkahkan menjadi C6H14 Ini suatu al-kana ya Dan C6H12 ini suatu al-kana Oke nah jadi proses perengkahan ini maksudnya adalah Proses pemecahan Hidrokarbon rantai lurus dengan jumlah atom C yang banyak Menjadi jumlah menjadi hidrokarbon yang rantainya lebih pendek Nah perengkahan ini terjadi pada bensin teman-teman Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan mutu bensin Nah yang terakhir kita bicara kualitas atau mutu bensin Kita semua tahu bahwa fraksi yang terpenting dari minyak bumi adalah bensin ya teman-teman Yang fungsinya sebagai bahan bakar Nah bensin ini ternyata kualitasnya atau mutunya itu berbeda-beda Kan kita kenal ada yang namanya premium, pertalite dan juga pertamaks Nah ini kenapa ada beberapa jenis bensin itu tidak lain karena kualitasnya berbeda-beda Nah bensin yang kualitasnya baik atau bermutu tinggi itu adalah bensin yang menghasilkan letupan yang sedikit atau kecil Karena kalau letupannya ini banyak dia akan dapat merusak mesin ya teman-teman Oke nah komponen utama bensin itu sebenarnya ada dua teman-teman Walaupun sebenarnya komponennya banyak tetapi komponen yang utama di dalam bensin itu ada dua Yaitu isooktana Isoooktana ini nama dagangnya Kalau nama iupetnya adalah 224 trimethyl pentana Dan komponen yang kedua adalah n-heptana Nah n-heptana ini kan rantai lurus ya teman-teman Rantai lurus Sementara kalau isooktana ini rantai berjabang Sehingga bensin yang baik itu mengandung isooktana dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan n-heptananya Nah jika saya punya bensin dengan kandungan isooktana 80% dan n-heptana 20% Dan maka ini kita sebut bilangan oktannya adalah 80% Ya karena yang dihitung adalah yang isooktananya Nah kemudian kita bicara mutu bensin bahwa mutu bensin ini ditentukan oleh bilangan oktan Jika bilangan oktannya tinggi maka letupannya kecil dan bensin itu bermutu baik Ya jadi kalau kita lihat premium itu bilangan oktannya adalah sekitar 80-88 Kemudian ada juga bensin jenis Pertamax itu bilangan oktannya 91-92 Ada lagi yang lebih bagus yaitu Pertamax plus dimana bilangan oktannya 95 Jadi semakin tinggi kualitas bensin itu bilangan oktannya juga semakin besar Oke kemudian ada beberapa cara untuk meningkatkan bilangan oktan pada suatu bensin ya teman-teman Caranya yaitu bisa ditambahkan Z-additif Z-additifnya itu bisa MTBE MTBE itu singkatan dari Methyl Tertier Butyl Ether Atau TEL TEL itu singkatan dari Tetraethyl Lid Nah untuk Tetraethyl Lid Lid itu Lid itu adalah timbal atau kalau dalam lambang kimianya PB ya Nah ini untuk TEL atau Tetraethyl Lid ini termasuk Z-additif yang berbahaya Karena dia bisa menyebabkan polusi pada lingkungan Sehingga sekarang ini untuk Tetraethyl Lid sudah cenderung dihindari ya teman-teman Jadi sampai disini dulu video kita untuk minyak bumi Tetap semangat belajar Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax